Hai Oke kali ini kita mencoba untuk membuat tutorial atau mencoba aplikasi lici ya lici eh yang tujuannya untuk pemetaan dan segala macem lah gitu nah sekarang ini kita coba untuk mode Orbit karena waktu sudah sore mungkin waktu tidak cukup ya Hai ketuk pertama-tama kita kondisi drone ini masih offline ya tidak konek ke drone Hai dan remote pun belum dihidupkan gitu yang pertama-tama kita ini dulu nih kita aktifkan Fnya sini sebelah kiri atas ya tanda mata itu kita pilih Orbit nah tampil di sini Hai nah ini kita coba klik di Hai kubah masjidnya agak-agak ini ya tar kita coba lagi dimajukan atau dimajin bisa nggak nih Aduh kurang ya kurang kita deketin lagi Hai ah pas posisi kubah ya Nah kita coba cek dulu di jalan jambu 2 disini ketinggiannya sudah ada kita klik dulu kita klik dulu untuk radiusnya Oke harus saya kurangin ya karena ada tower RTRW net disini kita kurangin menjadi 35 35 meter ketinggiannya saya naikin ke 35 Oke untuk pengaturan yang lainnya disini saya dari entry pointnya di arah selatan ya North ya Hai terus Hai apa nih Oh endingnya ya sini center tengah-tengah ya Direksiannya auto lock waste ya jadi ah kan disini ada lock waste jadi kita harus secara otomatis anti locusnya berarti tidak otomatis yang manual kita pakai anti aja nah subjek ketinggian subjek itu sekitar 15-15 meter ya 15 meter ya 15 meter Oke setelah itu kita save masjid waduh banyak iklan ini masjid Hai jambu Oke sekarang drone sudah ada di posisi di atas ya kita arahkan ke arah sana ah cuma kita buka dulu orbitnya ya kita ambil disini kita klik ya kita klik Hai yang lalu kekini yang udah kita setting tadi ya yang kita setting tadi kita klik kita load Hai nah kita pencet Hai safety jambu no dulu cancel dulu cancel ya kita ini kita cocokkan kembali untuk jaraknya ya untuk jaraknya ya untuk jaraknya Oke kita sambil rekam ya recording started Oke kita sambil rekam ketinggian Hai ketinggian juga ada sudah di atas 30 ya 30 Oke kita coba start ya Hai Nah kita lihat sidron apakah Hai Oke dia sudah menuju lokasi ya hai 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 Oke karena saya posisinya dibawah saya coba agak naik di tangga Hai gitu Hai itu kita sambil ngerekam ya Hai 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 nah kita lihat posisi drone-nya Hai Oke Hai Nah itu posisinya Oh ya posisinya tuh hai 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 nah saya sudah ngorbit ya kita bisa turunin lagi untuk ininya apa gimbalnya Hai Oke Hai kita coba keatas Hai kita lihat di sini Hai Hai nah dia sudah ngorbit ya Hai sudah ngorbit cuman sayangnya terlalu pelan ya tadi speednya kita gak terlalu kita kencengin ya gitu kalau mau kita kencengin bisa disini kita klik lagi di atasnya bisa gak di tanda biru oh gak bisa karena udah kita set ya gitu udah masih dalam posisi merekam oke baterai masih 87% baterai remote masih 100% signal gps nya 26 oke oke posisi drone sekitar 200 meteran ya dari home point dari home point oke tadi karena speed untuk dia orbit itu kita sangat pelan jadi apa namanya ya harus kita semua nunggu lah gitu menunggu ya ternyata aplikasi ini bekerjalan cukup baik ya dalam arti lancar gitu cuman untuk jarak pandangnya aja yang terlalu dekat dengan kubah nah coba bisa gak ini kita turunkan oke nya bisa nah seperti ini ya ternyata bisa kita turunkan lagi oh ternyata bisa ya nah inilah kalau auto itu auto click waste itu jangan ini kita buat melihat eh melihat mengatur gimbal ya secara manual gitu oke kita lihat kembali di map nya nah ini di map posisinya dia udah sesuai orbit ya posisinya untuk kedepannya nanti akan saya coba untuk follow me ya kedepannya follow me ini untuk orbit dulu karena banyak sekali fitur-fitur di lici ini yang sangat-sangat istimewa ya makanya saya sangat suka dengan aplikasi ini walaupun berbayar itu ya saya bilang tidak rugi lah rugi ya karena tidak ada yang dari fitur apa namanya dari aplikasi aslinya itu tidak ada jadi kita harus menggunakan pihak ketiga atau pihak kedua gitu oke dia sudah mengorbit oke karena baterai masih cukup kita terus mengorbit jadi pengaturan orbit juga itu bisa disetting ya jadi agar lebih cepat itu berapa kilometer itu hanya tadi itu sosial karena gak apa kan tadi saya setting agak lambat jadi pada dasarnya aplikasi ini berjalan sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya mudah-mudahan bermanfaat ya buat para pengguna drone DJI Mini 2 yang saya bilang itu masih worth it lah di tahun 2024 ini dengan kualitas gambarnya juga masih oke dan juga yang penting sih aturan-aturan dalam permainan bermain drone itu ya harus diikuti gitu ya karena apa ya namanya drone jangan jam 12 siang pas panas itu diterbangin walaupun kita dibayar orang lah daripada nanti ujung-ujungnya overhead kelar sudah gitu nah kalau sudah ini kita stop dulu aja kita klik yang tanda merah sebelah kiri di atas home point oke sudah ya save save oke sudah kita kembali ke home point ke rumah ya kita pulang gitu oke dia pulang dia ada kalau pulang itu naik karena kan RTH nya itu saya setting di 60 meter gitu ya inilah fungsi dari disini kalau saya bilang cukup akurat ya kalau saya bilang sih itu akurat dan juga worth it lah untuk DJI Mini 2 saya suka gitu oke kita landing eh ya landing kita landing kita off kan dulu kita manual aja oke kita manual karena disini posisinya ada di perumahan ya oke perumahan dan juga oke lah mantap ini untuk lici untuk fitur fiturnya masih banyak kok dan juga drone juga aman ya kalau saya bilang aman itu anteng oke kita disini fitur-fiturnya cukup lumayan banyak disini ada follow me waypoint focus panorama ya untuk track gitu dan masih banyak dan masih banyak lagi fitur-fiturnya oke oke begitu aja nah ini ya nanti untuk selanjutnya nanti kita akan tes kedepannya oke mantap DJI Mini 2 2024 masih mantap dan juga sampai jumpa terima kasih Terima kasih.